Pada video kali ini, kita akan membahas dan belajar apa itu container pada Slim. Container ini semacam tempat atau wadah buat kita untuk menyimpan berbagai fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan di seluruh bagian aplikasi dari Slim-nya. Jadi untuk menggunakan container ini, konsepnya kita harus aktifkan dulu si container-nya dari aplikasi Slim. Cara mengaktifkannya cukup sederhana, kita akan buat variable baru namanya container, kita tulis app, lalu diikuti dengan nama metodenya yaitu getContainer, kurung buka, kurung tutup. Jadi kita harus jalankan dulu getContainernya untuk mendaftarkan container ke dalam aplikasi Slim-nya. Dari sini, kita sudah bisa mendaftarkan nama container yang ingin dipakai. Sebagai contoh, kita akan punya container baru, jadi nulisnya container, terus kita kasih nama container-nya, misalnya hello, diisi sebuah function, kurung buka, kurung tutup, lalu kurung kurawal. Pastikan di akhir statement-nya kita tambahkan titik koma. Jadi sekali lagi, kita pasang dulu getContainernya, baru bisa mendaftarkan nama container. Sebagai fungsi yang mau kita jalankan. Di sini nama container-nya adalah hello, di bagian hello ini saya mau melakukan sesuatu. Katakanlah saya ingin mencetak sebuah string dengan tulisan hello Slim. Setelah container dibuat dan didaftarkan seperti ini, maka kita bisa mengakses variable container-nya ke dalam sebuah routing. Untuk mengaksesnya sendiri, kita harus awali dengan keyword this, lalu nama container-nya, yaitu hello. Seperti ini, saya die, biar baris kode yang di bawah tidak dijalankan. Kita akan lakukan this hello di root halamannya. Jadi hello di sini adalah nama key yang kita tentukan. Namanya bebas, ini adalah nama container-nya. Nah sekarang kalau teman-teman save, terus teman-teman jalankan, maka akan tampil pesan hello Slim Framework-nya. Terus yang lebih menariknya lagi, kalau teman-teman mencoba berusaha memanggil container-nya berkali-kali, jadi saya tulis lagi di baris baru, this hello, lalu lakukan sekali lagi, this hello. Kita bisa lihat apa yang akan terjadi. Yang terjadi, kita hanya melihat satu teks saja. Karena pada dasarnya container ini seperti konsep singleton pattern, yang mana dia akan mengecek apakah sudah dipanggil atau belum. Kalau sudah, maka dia akan mengembalikan nilai lamanya, dan tidak akan mengeksekusi terkali-kali dengan container yang sama. Jadi dengan kata lain, container ini cocok jika kalian gunakan untuk koneksi database. Yang artinya kita perlu melakukan sesuatu terhadap database sebagai konfigurasi awal, atau container ini bisa kita gunakan untuk men-setting template engine yang akan kita lihat di video selanjutnya. Jadi itu dia contoh dasar penggunaan container. Pada slim, kita daftarkan dulu nama container-nya dengan menentukan nama key yang akan kita pakai di setiap routing. Terus di dalam container-nya kita bisa melakukan sebuah fungsi dalam menjalankan sesuatu. Tapi pada kasus ini, kita hanya mencetak sebuah string hello ke halaman websitenya. Sampai jumpa di video berikutnya.